Intro Shalom semua Tuhan yang Tuhan kasih Senang sekali untuk kita bisa bersama-sama ada di ibadah spesial seperti ini Ya ibadah untuk kita naikkan syukur Karena kenaikan Yesus ke surga Soalnya ketika Yesus naik ke surga Dia menyelesaikan akan karyanya yang besar Irmah Tuhan berkata Dia pergi menyediakan tempat bagi setiap kita Ya setiapnya Tuhan berkata Di rumah Bapak banyak tempat tinggal bagimu Setiap kita ini bersyukur Hari ini mungkin Anda tidak punya warisan Tetapi ada sebuah warisan Di dalam kekecalaan Di dalamnya ada kemuliaan Tuhan Bahwa Anda punya rumah di surga Amin Dan hal yang luar biasa Dia bukannya tinggalkan kita Seorang diri Yatin biatu Di atas muka bumi Tapi dia berikan akan roh kudusnya Ya untuk memimpin kita Untuk bekerja dalam hidup kita Untuk kuasanya dinyatakan Untuk setiap kita bisa berkembangan Ya coba kita buka Alkitab kita Dalam kisah Pak Rasul Pasal yang pertama Ayat yang ke-6 sampai yang ke-11 Kisah Pak Rasul Pasal yang pertama Ayat yang ke-6 sampai yang ke-11 Ayat yang ke-6 demikianlah firman Tuhan Maka bertanyalah mereka yang berkumpul Di situ Tuhan Maukah engkau pada masa ini memulihkan Kerajaan bagi Israel Saudara ini adalah pertanyaan dari orang-orang yang letih Ini adalah pertanyaan dari orang-orang yang terhina Pertanyaan dari orang-orang yang hidup dalam tekanan Dalam penjajahan secara khusus Mereka dijajah oleh Romawi Soalnya mereka ini adalah orang-orang yang letih Mereka adalah orang yang bosan dengan kondisi Mereka adalah orang-orang yang bosan dengan keadaan yang ada Terjadi di dalam kehidupan mereka Dan mereka mengguman mereka berkata Kapan ini akan selesai? Soalnya ayat yang ke-7 Bermontor berkata ini adalah jawaban Yesus Jawabnya Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapak sendiri Menurut kuasanya Saudara Jawabnya Jawab Yesus Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu Yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya Jawaban Yesus itu aneh sekali Saudara Mereka bertanya Kapan kau memulihkan kerajaan Israel? Jawaban Yesus Berkata Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu Yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya Soalnya ada bagian-bagian Di dalam hidup ini Dimana Tuhan itu mau Untuk setiap kita anda dan saya Kita ini belajar Untuk kita ini berserah sepenuhnya Untuk kita mempercayakan akan hidup kita Seutuhnya Kepada kedaulatan Tuhan Dia mau anda itu mempercayainya sepenuhnya Dia mau untuk anda itu taat Sehingga setiap kita anda dan saya kita ini Bisa menangkap akan kairos Serta kita hidup di dalam Dan kita melakukan akan kehendak Tuhan Soalnya coba perhatikan Ayat selanjutnya Ayat yang ke-8 sampai yang ke-11 Dikatakan seperti ini Tetapi kamu akan menerima Kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku Di Yerusalem dan seluruh Yudia Dan Samaria dan sampai ke ujung bumi Sesudah itu sesudah ia mengatakan demikian Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka Dan awan menutupinya dari pandangan mereka Perhatikan itu Ayat yang ke-10 Ketika mereka sedang menatap ke langit Waktu ia Yesus naik itu Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih Dekat mereka Mereka adalah dua orang pribadi ini Berpakaian putih adalah malaikat Tuhan Ayat 11 Dan berkata kepada mereka Hai orang-orang Galilea Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit Yesus ini yang terangkat ke surga Meninggalkan kamu Akan datang kembali Dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga Saudara Mereka itu menyaksikan Yesus naik ke surga Dan ketika Yesus naik ke surga Mereka menatap ke langit Mereka memandang ke atas Yesus naik ke surga Dan terus naik-naik sampai akhirnya awan Itu menutup Yesus hilang dari pandangan mereka Dan mereka terus memandang Ke langit yang kosong Soalnya ketika mereka memandang Ke langit Yesus terangkat Dan akhirnya awan itu menutup Yesus Mereka memandang langit yang kosong Sebenarnya Demikian juga sebagaimana Hati mereka yang kosong Karena Yesus yang naik Telak dan tertutup awan Hilang dari pandangan mereka Adalah Yesus yang mereka harapkan Melepaskan mereka Dari penjajahan Romali Tapi terangkat ke surga Dan hilang Terutup awan Dari pandangan mereka Soalnya mereka ini adalah Orang-orang Yahudi yang pada waktu itu Masa itu Yahudi Israel itu Dijajah oleh Romali Soalnya tahu orang yang hidup Dan menjajah adalah Orang yang hilang kemerdekaannya Orang yang hidupnya ditekan Soalnya itu sebabnya Sebagian besar diantara mereka Ketika Yesus menyatakan diri Bahwa dia adalah raja Orang Yahudi Mereka berpikir Bahwa Yesus itu akan menjadi raja Secara jasmani akan membebaskan mereka Dari pembebasan Akan tansah Romau Tapi Yesus yang mereka harapkan mati Dan pada hari ketiga Ketika rasa siak mereka belum bilang Mereka dengar kabar Yesus bangkit Dan mereka berjumpa dengan pribadi Yang mati dan bangkit Yang mereka harapkan menjadi raja Membebaskan mereka Dari penjajahan Yahudi Berapa hari kemudian Yesus Terangkat Naik dan hilang dari pandangan Mereka Pribadi yang mereka harapkan Membebaskan mereka Dari penjajahan Romau Pribadi yang mereka harapkan Kalau Yesus menjadi raja aku Paling tidak akan mendapatkan posisi Aku akan menjadi orang yang di samping Yesus Melikin Posisi seperti ini Seperti ini Seperti ini Itu sebabnya ketika Yesus naik Dan mereka menatap langit yang kosong Sebenarnya sebagaimana Itu isi hati mereka Hati mereka yang kosong Sampai dibutuhkan Dua malaikat Tuhan Menegur dan mengingatkan mereka Mengapa Engkau menatap Memandang Kelangit yang kosong Soalnya tekuran yang sama sebenarnya Hari ini juga Tuhan sudah nyatakan Kepada setiap Anda dan saya Di tempat ini Tuhan sudah berikan tekuran Sebagian orang yang melihat ke langit Memandang ke atas Serta hanya berangan-angan Terpenuh-penuh Sebagian tekuran ini Tuhan berikan kepada sebagian laki orang yang memandang ke langit Karena mereka tidak tahu Apalagi yang harus mereka pandang Kemana mereka memandang Dan mereka Menggumpan dan berkata Kapan ini Semua selesai Soalnya berapa waktu ini Selama kurang lebih dua tahun Soalnya Kita ini melewati Akan kehidupan Yang tidak mudah Karena Pak Aki pada pandang Semuanya mengalami perubahan begitu cepat Ada berapa orang yang tidak siap dengan sebuah perubahan yang ada Belum sempat mereka menyesuaikan diri Mempersiapkan diri Perubahan itu melindas Akan kehidupannya Mengoyak begitu dalam Akan kehidupannya Semua aspek kehidupannya mengalami sebuah perubahan begitu cepat Dan dia tidak memiliki kesiapan Untuk mengantisipasi semua itu Bahkan berapa orang hari dari anda mungkin Dampak daripada semua itu sampai hari ini Masih Begitu dalam terasa Terus berjalan Dan anda hari ini menggumpan Kapan ini Semua selesai Dan Yesus berkata Kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun adat Engkau Dampaknya itu begitu luar biasa Di mana Yesus berkata Dan Dan itu berarti kelanjutannya Kamu akan menjadi saksiku Dari Jerusalem Dari Jerusalem Yudia sampai Samaria Berarti apa? Anda tidak akan pernah bisa menjadi kesaksian Menjadi Akan menjadi saksiku Anda tidak akan pernah bisa menjadi saksi Yesus Kalau hidup anda Tidak mengalami yang dipulihkan Perubahan Kalau anda tidak mengalami kemenangan Kalau anda tidak dimerdekakan Tidak mungkin Tapi ketika Yesus berkata Kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun atas Dan Kamu akan menjadi saksiku Saudara Ini adalah janji Tuhan Yesus Kepada setiap muridnya Yang menyaksikan bagaimana dia terangkat Dan setiap murid itu menerima kuasa Dan janji itu akan terkenapi Dalam hidup anda dan saya Sebagai murid Kristus Kalau roh kudus Turun atas hidup anda Ketika anda mengalami Yang namanya kepenuhan roh kudus Jadi atas kepala anda Ada lidah-lidah api Sebagaimana yang terjadi di Yerusalem Padahal lidah Agusta Katakan amin Saudara Di dalam kehidupan orang percaya Ya idealnya ada dua pengalaman pribadi Yang harus kita alam Yang pertama saudara Percaya Dan disinilah letak keselamatan kita Oleh karena anugerah Bukan kekuatan Siapa anda dan saya Bukan kekuatan kita Tapi karena anugerah Yang kedua Yesus berkata Kamu akan menerima kuasa Yang kedua Yang harus ada di dalam kehidupan setiap kita Kuasa Kita ini butuh kuasa Katakan amin Dunia ini tidak akan pernah bisa diinjil Anda tidak akan pernah Bisa memenangkan orang-orang yang anda kasih Kataan papan murah bandan kuasa roh kudus Dan Yesus tahu ini dibutuhkan Ketika dia naik ke surga Dia tidak tinggalkan kita Dia berkata Kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus Turun ke atas Kamu Pengalaman yang kedua Harus ada di dalam kehidupan kita adalah Menerima kuasa Yaitu Dipenuhi dengan roh kudus Saudara Bukan berarti Ketika orang ada di pengalaman yang pertama Percaya Menerima Yesus dan di baptis Dan kita diselamatkan Bukan berarti roh kudus Dalam hidup kita loh Alkitab katakan Tanpa karya roh kudus Tidak mungkin kita bisa berkata Yesus adalah Tuhan Kita tidak akan pernah bisa menyembah Tuhan Tanpa roh kudus Berkarya dalam hidup kita Tapi menerima kuasa yang Yesus janjikan Di mana roh kudus turun atas hidup kita Itu memiliki pengertian Roh kudus Itu memenuhi hidup kita Yang seringkali kita katakan Kita ini dibaptis oleh roh kudus Di tenggelamkan Dan baptisan kuasa Dan tanda seseorang dipenuhi roh kudus Di baptis roh kudus Di adalah Berbicara dalam bahasa baru Yaitu bahasa roh Bahwa itu sebabnya bahasa roh itu Tidak diajarkan Ini tanda seseorang dipenuhi Dibaptis oleh roh kudus Menerima kuasa Ya Tiba-tiba lidah anda bergetar Dan untuk mengalami ini semua Alkitab katakan dari Yohanes Anda harus mengingini Yesus sudah berikan Kamu akan menerima kuasa Itu janji Tuhan Dan itu bukan orang tertentu Untuk setiap kita Tapi anda harus mengingini Anda harus haus Anda harus rindu Dan tandanya itu adalah Berbahasa lidah Berbahasa roh Dan seolah ketika anda Mengingin anda Dipenuhi roh kudus Tiba-tiba lidah Anda akan bergetar Dan keluar Bahasa Yang baru Yang anda tidak mengerti Dan kosa katanya Itu akan terus bertambah Seiring dengan anda pakai Nah fungsi Bahasa roh ini Yang bukan tanda Seolah dipenuhi roh kudus Adalah untuk membangun Manusia roh kita Membangun diri kita sendiri Ini bukan Karunia bahasa roh Beda dengan Karunia bahasa roh Ya semua karunia Ya itu fungsinya adalah Bukan untuk membangun Diri kita sendiri Tapi untuk Membangun tubuh krisis Membangun orang lain Tetapi tanda seolah dipenuhi Dengan roh kudus Sebab itu roh kudus Nah itu berbahasa lidah Bahasa Baru yang kita sebut Bahasa roh Ya itu adalah fungsinya Untuk membangun manusia roh kita Membangun diri kita Dimana roh kita Berkomunikasi Berdoa kepada Bapak Di surga Dan Alkitab katakan Itu bahasa yang tidak dimengerti Ya Iblis tidak mengerti Tekan bahasa ini Yang mengerti itu Hanya bapan surga Dan roh kita Yang berkomunikasi Dimana Paul berkata Ada Doa-doa Yang tidak terucap Surah seringkali Berapa di antara Dalam perjalanan hidup kita Berapa anda Anda mengalami Yang namanya Tekanan begitu berat Dalam hidup Anda mengalami Sesuatu yang menggoncang Hidupmu Dan anda Seringkali berkata Bagaimana aku mau Muji Tuhan Bagaimana aku mau menyembah Tuhan Tidak bisa Sesek Nekat Anda mau berdoa Dengan akal budimu Anda tahu Yang harus anda lakukan Berdoa Tapi ketika anda mau berdoa Dengan akal budimu Tuhan Yesus tolong aku Lepaskan angkat beban Itu tidak isamp Tidak ada kata-kata Yang terucap Nekat Ketika anda berpakek Bahasa rorena Anda berpakek Ada berpakek Anda mengerah Maka yang terjadi Seringkali kita merag Grind Kita lihat Ada sebuah Kuasa Allah terkadang di dalam menggelegar. Membuat beban untuk berangkat dari Tuhan. Dan disitu kita berkata, thank you Allah. Thank you. Terima kasih. Dan kita bisa menyembah Tuhan. Rauh kuduh penuhi Rauh Yesus urapi Anda bisa memuji Tuhan, Anda bisa berdoa. Bahasa Rauh itu adalah untuk membangun manusia Rauh kita. Nah, suara setiap kali Rauh Allah memenuhi hidup seseorang orang itu pasti akan mengalami perubahan. Karena ada kuasa yang bekerja dalam kehidupannya. Itu sebabnya kita berkata dan kamu akan menjadi saksi. Yerusalem Yudhid sampai samar. Karena ada perubahan hidup dalam kehidupan, ada kepenangan ada pemulihan ada kesembuhan yang terjadi. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Nah, saudara coba kita lihat di dalam perjanjian lama perjanjian baru perjanjian lama itu merupakan bayang-bayangnya perjanjian baru itu merupakan wujud nyatanya. Yesus berkata kamu akan menerima kuasa roh kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, sekarang lihat 1 Samuel 10 ayat yang ke-6 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-6 ketika Saul yang muda itu diurap oleh Samuel menjadi raja saudara maka Samuel berkata seperti ini maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain Samuel berkata kepada Saul kamu maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka. Surah ini adalah dimana kalau surah baca ayat ayat sebelumnya Samuel itu berkata tanda-tanda ini ketika kamu pulang ya itu yang akan terjadi meneguhkan bahwa Tuhan itu sedang berpekaran atas alam hidupmu. Ya kamu akan berjumpa dengan rombongan nabi dan ketika kamu berjumpa dengan mereka kamu akan kepenuhan roh Allah ya sama seperti mereka dan dikatakan dan dampaknya berubah menjadi manusia lain kamu akan menjadi manusia lain dan Samuel melanjutkan menjelaskan pada Saul tentang akan apa yang terjadi ketika roh Tuhan turun atas dia dia kepenuhan dan dia menjadi manusia yang lain Samuel melanjutkan nanti baca di rumah 1 Samuel 10 ini ketika hal itu terjadi lakukanlah apa saja yang didapat tanganmu sebab Allah menyertai karena ada kuasa ada urapan roh kudus sehingga engkau tidak akan lagi membangun hidup mengerjakan dengan kekuatan kuasa yang ada kuasa urapan nah saudara ketika artinya apa ketika roh kudus berkuasa atas hidup seseorang maka itu akan mendatangkan pemulihan itu akan mendatangkan perubahan itu akan mendatangkan kuasa karena roh kudus dia adalah roh yang memulihkan dia adalah roh yang menyembuhkan dia adalah roh mujizat dia roh yang memberikan kemenangan dan pada masa perjanjian lama roh kudus itu hanya hinggap dan berkuasa atas orang-orang tertentu roh kudus itu tidak memenuhi tinggalan kehidupan pada masa perjanjian lama tapi hanya hinggap dan itu pun pada orang-orang tertentu tapi hari ini anda dan saya hidup di masa anda Yesus berkata kamu akan berkuasa kalau roh kudus turun atas kamu dan firmantan berkata dalam korintus bahwa kamu ini adalah baik roh kudus rumah daripada roh Allah roh Allah itu bukan hanya tinggal tapi akan tinggal di hidup itu yang penting untuk kita ini membuka ruang ini bagi roh kudus tinggal di hidup kita dan bukan hanya tinggal tapi dia memilih roh kudus itu pribadi dia real saudara kalau roh kudus itu real sama seperti tisu ini tisu ini nyata real real hal yang sama dengan roh kudus dia real dia pribadi hal kita katakan dia bisa bersuka cita dia bisa didukakan dia bisa marah dia bisa nampungi itu menjelaskan dia pribadi dia Tuhan tapi berapa banyak kita memperlakukan dia roh kudus yang ada pribadi dia benar tidak bisa dilihat dengan mata jaswani kita tapi kehadirannya itu real kita bisa merasakan sama seperti angin kita tidak lihat tapi kita bisa merasakan bahwa ini ada dan hadir berhemus dari situ kita berapa banyak sering kali ketika kita menyembah Tuhan hati kita terangkat dan tertuju pada Tuhan kita merasa kita tidak seorang kita merasa ada satu pribadi yang dimana kita tidak bisa lihat tapi pribadi ini real itu roh kudus ini berapa banyak orang kerisak kita memperlakukan dia lain sebatas kuasa dan bahkan barang atau mungkin ya kita perlakukan dia sama seperti pembantu kita atau sahabat kita roh kudus aku mau pergi nih roh kudus tolong ya jaga rumah jaga semua pekerjaan jaga mobilku kendaraanku sepedaku jaga juga anjingku yang roh kudus dia galak kita tempatkan dan perlakukan dia tidak sebagaimana hari ini kalau anda ingin dia bekerja dan kuasanya bekerja dahsyat dalam kehidupan kita anda harus menempatkan dan memperlakukan dia sebagai pribadi anda pernah ke anda sapatian hingga anda dalam hidup selamat pagi roh kudus terima kasih dan hari ini engkau menyertai aku pimpin aku aku sungguh antusias ke hari ini berjalan bersama dengan kau pernahkah anda ketika anda mengalami kesesakan bahkan kemenangan anda berkata roh kudus tolong aku kalau ini tidak tapi tolong aku aku bersyukur roh kudus aku tahu kemenangan kuat gagang tapi kemenangan berjalan karena kau terima kasih terus tumpun aku bahwa aku semakin tahan semakin cinta padamu aku rindu kemungkinan dimulai dari hubungan seperti itu dia pribadi anda pernah datang ke rumah seseorang anda antusiasi rumah dan anda ketuk pintunya dan dibukakan dan anda masuk dan tuan rumah ini berkata sebentar ya dia masuk anda tunggu tidak keluar keluar anda mungkin berkir oh mungkin nanti tunggu satu jam lagi tidak keluar dan anda berpikir kenapa ketiduran tidak keluar lagi anda dibiarkan berapa banyak orang krisen kita memperlakukan roh kudus seperti itu setiap hari pintar kustas kita berkata roh kudus aku buka hatiku penduk aku dengar tapi anda tempatkan dia seperti itu saudara kita ini harus berubah karena ketika roh kudus dicurahkan dan kita menginginkan dia ada di dalam hidup kita karena ada hal-hal hal-hal dan lapar untuk kita menginginkan dia dan anda tempatkan dia sebagaimana pribadi anda beri ruang biar kerja hidup anda maka dampak yang terjadi itu akan sama bukan hanya pemulihan tapi ada juga kuasa urapan itu akan dinyatakan pekerja dalam hidup anda dan itu akan berdampak dalam semua aspek kehidupan anda apapun studi anda pekerjaan anda pernikahan anda keluarga anda pelayanan anda karena firmantan berkata kamu akan terima kuasa kalau rohku turun atas engkau dan kamu akan menjadi saksiku soalnya Alkitab kita menjelaskan dalam perjanjian lama pada satu masa ketika bangsa Israel itu hidup di bawah kepemimpinan racanya yang bernama Yerobiam bangsa Israel umat Tuhan ini mereka menjadi bangsa yang hidup membelakangi Tuhan mereka menyembahkan Baal akibatnya nanti anda baca Tuhan itu menyerahkan bangsa ini pada bangsa Asyur untuk bangsa Asyur itu menjajah menindas akan bangsa Israel dan bangsa ini bangsa Israel ditawak mereka menjadi orang yang kehilangan kemerdekaannya mereka menjadi bangsa yang mengalami penindasan yang sangat berat dari bangsa Asyur tapi kita bersyukur kita punya Tuhan Bapak yang mengasihi kita dimana Tuhan itu menyatakan kasihnya Tuhan tidak dia milik belas kasih dia tidak rela umatnya mengalami kehidupan seperti ini dan Tuhan berjanji melalui Nabi Israel bahwa bangsa Israel itu akan mengalami pembebasan pada waktunya dan hal yang luar biasa Tuhan juga berjanji Tuhan akan menghukum bangsa Asyur orang Asyur yang menindas akan umat Tuhan nah kapan itu terjadi coba kita lihat Yesaya pas saling ke-10 nanti baca utuh di rumah sekarang lihat E24 sampai yang ke-27 dikatakan seperti ini sebab itu beginilah firman Tuhan Tuhan semesta alam hai umatku yang diam di Sion yaitu umat Israel janganlah takut terhadap Asyur apabila mereka memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya seperti yang dilakukan Mesir dahulu sebab sedikit waktu lagi amaraku atasmu karena pemberontakanmu akan berakhir dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka Tuhan semesta alam akan mencambuk mereka itu orang Asyur dengan cemeti seperti ia menghajar Midian di gunung batu Oreb dan mengayunkan tongkatnya ke atas laut dan mengangkatnya seperti di Mesir dahulu sekarang perhatikan E27 yang terakhir pada waktu itulah beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang beban penindas penindasan tekanan belenggu dikatakan akan terbuang seolah-olah yang hidup kehilangan kemerdekaannya ditawan dijajah oleh musuh sama seperti berapa banyak orang hari tidak dijajah tidak ditawan oleh sesama manusia tetapi ditawan jajah oleh rojahan itu sama seperti Tuhan katakan ya mereka apa beban yang ditimpakan mereka atas bahu artinya apa soalnya dalam kehidupannya ada ada beban yang menekan sehingga hidupnya itu berat hidupnya selalu letih dan ini terjadi dalam kehidupan akan bangsa Israel dan Tuhan berjanji dan berkata seperti dan itu semua kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap kapan itu terjadi soalnya kita baca ayat ini dalam bahasa Indonesia ya secara detail secara jelas kita tidak menemukan tapi hal yang menarik sekali di bahasa Inggris kita apa alkitab bahasa Inggris King James itu menulis dan berikan semua pengertian begitu dalam karena di dalam King James kata kalimat dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap itu ditulis dengan seperti ini and the yoke shall be destroyed because of the anointing atau bahasa Indonesia hanya dan kuk itu akan dihancurkan oleh karena urapah semua kuk beban itu akan dihancurkan dilepaskan oleh urapah berarti kuk yang ditanggung masa Israel itu akan dipatahkan oleh penonton urapah kuasa roh kudus yaitu ketika roh kudus roh Allah turun ke atas urapah itu akan mematahkan kukuk katakan saudara kita mungkin berkata ini bangsa Israel tapi kalau kita lihat dalam aplikasi kehidupan kita hari ini ya kita lihat berapa banyak orang yang mengalami beban dan kehidupan yang sama yang dialami oleh orang Israel sekalipun dalam konteks mungkin yang berbeda tapi esensinya kehidupan yang sama ada beban dalam kehidupannya yang membuat dia mengalami tekanan yang terus menerus dalam kehidupannya mengalami stres yang menekan akan jiwanya malah petaka yang terus terjadi di dalam hidupnya malah petaka yang berturut-turut kegagalan yang terus menerus terjadi dalam kehidupannya kekecewaan demi kekecewaan selalu mengiringi langkah perjalanan hidupnya hidupnya diikat dibelenggu oleh kutuk hutang kemiskinan kegagalan demi kegagalan sakit penyakit bukankah itu pekerjaan daripada musuh kuk belenggu ada berapa orang-orang yang sukar sekali mengambil keputusan hal-hal yang membawa dampak yang besar hal yang lain ada orang-orang yang sukar sekali juga mengambil keputusan untuk hal-hal yang membawa resiko yang besar dalam kehidupan sudah tahu bahwa ini sebuah resiko yang besar dia kayak undur-undur mau macu tidak mundur tidak macu mundur-macu tidak berani mengambil keputusan tidak bisa tidak ada keberanian kekuatan mengambil keputusan sedangkan dia tahu ini resiko yang besar harus ada sebuah keputusan resikonya itu bukan hanya hidupnya orang-orang yang bersama berapa banyak orang yang seperti ini berapa banyak orang yang sukar sekali mengambil keputusan untuk hal-hal yang membawa sebuah dampak yang besar yang membuat terobosan dalam hidupnya kesempatan yang dibuka karena harus mengambil sebuah keputusan orang yang tidak bisa mengambil keputusan tidak memiliki keberan atau tepatnya kekuatan yang dia lakukan hanya menjalani hidup secara rutinitas dari hari ke hari tidak ada inisiatif tidak ada inovasi diajar ya 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 tapi tidak ada kekuatan kesanggupan untuk melakukannya tidak ada daya pikir yang mampu membebaskan dirinya dari keadaan buruk yang di alam dia terima seolah ini merupakan tanda salah satu tanda kalau orang hidupnya hidupnya di bawah kok dimana dalam kehidupan orang tersebut dia hidup dalam keadaan ruang terbatas dan tergurung pikirannya tidak mampu berkembang tidak mampu merencanakan masa depannya tidak mampu memiliki gagasan-gagasan yang baru tapi Yesus berkata kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku karena hidup akan dilakukan pada pemulihan kemenangan kesemua pada mucijan yang terjadi dalam hidup katakan amin suara kokian semacam ini tidak dapat dilepaskan kalau anda itu bergantung dengan kekuatan diri anda itu sebabnya kita bersyukur dengan Yesus yang naik ke surga berikan roh kudus suara urapan daripada roh kudus itu akan membebaskan memerdekakan dan engkau akan menjadi orang yang berbeda orang yang memiliki kapasitas hidup untuk mengalami keberhasilannya kita memberikan contoh begitu banyak satu contoh dari satu nama yang seringkali kita dengar Daniel Daniel itu dimulai memulai kehidupannya dari seorang yang tertawan tawanan tidak didatang ke Bapak Persia nah surat coba lihat Daniel 6 ayat yang keempat dikatakan seperti ini maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan hal yang menarik sekali ayat ini ketika kita lihat latar belakang menjadikan kita berkata wow kenapa kena latar belakang sekalipun dia memulai dari seorang tawanan dia tinggal di satu masa keadaan yang terkutuk negaranya hancur Yerusalem bukan hanya dihancurkan dibakar temboknya runtuh orang yang tinggal menjadi mereka dikatakan terhina Daniel itu dia tinggal di satu masa keadaan yang terkutuk tempat yang terkutuk serta dia tinggal di antara orang-orang yang terkutuk di babel itu mereka satu negeri penyembahan berhala seperti itu tapi dia mengalami hidup yang berkemenangan dan ayat yang baru saja kita baca menjelaskan karena dia mempunyai roh yang luar biasa itu roh Allah roh yang ekshalat yang membuat hidupnya berbeda membuat hidupnya berubah karena roh kudus adalah roh yang memulihkan roh yang memerdekakan roh muci saudara Yesus berkata dan kamu akan menjadi saksikan roh kudus itu diberikan dalam hidup kita dan kuasa itu akan bekerja dalam kehidupan kita untuk apa bukan untuk kita menjadi orang yang egosentis bukan kita menjadi orang yang hanya berfokus pada diri kita sendiri tapi untuk apa untuk kita melakukan mengerjakan mandat tugas yang Yesus berikan kamu akan menjadi saksiku di Jerusalem Yudia dan Samaria berapa banyak orang berkata roh kudus penuhi aku dengan roh mu berapa banyak orang sama aku sembuhkan aku pulihkan aku lepaskan aku berapa banyak orang alam pemulihan kemerdekaan tapi dia berhenti di bidik tidak berkata lanjutkan melangkah satu langkah dan kamu akan menyaksiku Yerusalem ada satu mandat yang Tuhan berikan satu tugas yang Tuhan berikan kepada setiap kita orang percaya beritakan injil jadi saksi hidupmu itu harus dibagikan menjadi kesaksian katakan amin maka itu yang akan membuat roh kudus mekerja lebih jauh kuasanya bergerak dan siap dalam hidup kita saudara saya lihat berapa saya ingin meneguhkan kesaksian istri saya berapa dua minggu yang lalu ketika istri saya menyampaikan firman Tuhan tentang doa dia bersaksi bagaimana dia mengalami pekerjaan kuasa kegelapan sakit akibat pekerjaan kuasa kegelapan saudara pada waktu itu kami ini bukan orang yang tidak punya gamal kami ini orang krisen kami percaya pada Yesus tapi kami tidak memberi ruang untuk orang kudus bekerja kami jadi orang krisen yang fokusnya diri kami sendiri orang krisen egois cukup untuk hidupku nyaman aku percaya Yesus berarti aku selamatkan mati aku masuk surga tapi hidup melakukan apa yang aku inginkan apa yang aku inginkan tapi ketika sejak itu dan Tuhan bawa kami mengalami berjumpa berbeda dengan Tuhan hidup kami berulang mulai hari itu sebelumnya kami adalah orang yang tidak percaya menyukai hati kami itu kuasa Tuhan bekerja di hidup kami kami ada sebuah komunitas yang dimana kami tegankan bahwa itu perjanjian kerja mula-mula tapi sehari itu kami melihat dan kami buka hati kami hidup kami berokus bekerja memenuhi hidup kami sejak hari itu kami tahu ada kuasa hidup kami dan ketika kami melangkah satu langkah dimulai ke depan mulai kami ada di dalam Tuhan mandat Tuhan kegerakan terlibat di dalam kami melihat menjadi kuasa yang berkerja seperti dasar kami mulai belajar mengerti apa pelayanan lawatan roh kami melihat bagaimana kuasa Tuhan berapa itu mengalami melindungi kami membebaskan begitu banyak orang yang berhenti kalau Anda ingin itu yang roh kudus ingin bekerja melindungi berapa yang mengalami Anda berkata hidupku berjalan dalam pelayanan lawatan roh kudus itu yang Tuhan inginkan saudara sejarah itu membuktikan kemana injil diberitakan kemana injil bergerak dan injil diterima dengan baik maka bangsa itu bukan hanya dilanda kegerakan tapi akan bangsa itu dilanda berkat kemakmuran dan bangsa itu negara itu akan menjadi negara yang super power sejarah yang mencatat membuktikan saudara kalau kita lihat injil dimulai dari dari Jerusalem ketika Pentecostal dan setelah itu injil dibawa oleh Rasul Paulus ke bangsa bangsa saudara injil dibawa Rasul Paulus pertama mana masuk ke makedunia kalau anda perhatikan baca dikirap disama Rasul sebelum injil dibawa ke makedunia berkali-kali Paulus Rasul itu ingin masuk membawa injil ke Asia tapi roh Tuhan berkali-kali dikatakan mencegah dia untuk masuk ke Asia tapi roh Tuhan memimpin dia ke makedunia dan injil diberitakan di makedunia makedunia itu mana makedunia kalau hari ini itu bagian negara bagian daripada negara Yunani nah saudara injil apa sejarah itu mencatat begitu injil itu dibawa dan masuk ke Eropa Eropa itu menjadi jaya Eropa menjadi negara yang bukannya diberkati tapi super power secara khusus kalau anda lihat di abad 15-16 saudara kita bangsa Indonesia kita lihat abad abad itu bagaimana Portugis itu datang kebangsa ke negeri ini Portugis itu negara kecil tapi dia menguasai dari Sabang sampai Merauke setelah itu mana Belanda Belanda itu negara kecil yang seluas Jawa Tengah saudara tapi dia bisa menguasai Sabang sampai Merauke Inggris Sepanyol Inggris lebih lagi Inggris itu wilayahnya jajahnya kekuasanya itu begitu luas sampai mereka itu berkata di Britania Raya itu tidak ada matahari tenggelam matahari terbit disini dan hampir tenggelam disana terbit karena begitu luas wilayah sampai kemudian terjadi banyak aniaya terhadap orang Kristen di Inggris di Inggris dan Eropa dan mereka ketika mereka mengalami orang-orang Kristen di Inggris mengalami aniaya sebagian dari mereka itu mengungsi dengan kapal nail flowers dan mereka ini tiba di daratan yang saat ini dinamakan Amerika Serikat mereka inilah pionir-pionir mereka inilah orang-orang pertama yang kemudian mendirikan negara Amerika Serikat dan dasarnya saudara kebebasan untuk bisa menyembah kepada Tuhan Yesus secara mencatat saudara membuktikan negara ini menjadi super power negara yang diberkati negara yang menjadi penyumbang misi terbesar di seluruh dunia setengah misionaris dunia itu dari Amerika hari ini kekuatannya banyak berkurang saudara karena mereka meninggalkan Tuhan dan lalu apa yang terjadi saudara ketika perang Korea saudara Korea itu terbelah menjadi dua Korea Utara Korea Selatan Amerika ketika masuk ke Korea mereka membawa Injil yang diterima dengan baik oleh Korea Selatan apa yang terjadi saudara bukan hanya Korea Selatan dilanda kegerakan revival saudara setiap pagi pukul 5 di awal kegerakan orang-orang Korea itu mereka mengawal setiap hari mereka datang ke rumah Tuhan berdoa itu goncang Korea Selatan bukan hanya ini mengalami ledak negara yang mengalami ledakan revival bahkan gereja Yong Ico itu mengendalakan 1 juta lebih orang-orang percaya tapi ini menjadi negara yang bumi dalam hal apa kematian melalami ledakan saudara lihat ekonomi Korea Selatan itu bom yang terjadi ketika dimulai revival engine diberitakan dengan dan bukan hanya itu ini menjadi negara yang super power kuat secara menurut juga saudara pada perang dunia kedua Jepang itu kehilangan akan momentum ini kenapa? karena kerjaan siap ketika Jepang dibom atom jenderal Amerika Serikat namanya saya lupa itu saya pernah membaca berseru kepada misionaris gereja-gereja di Amerika ini Jepang waktunya untuk melawat mereka minta tapi gereja tidak siap dan akhirnya ketika mereka bangkit hari ini saya berpunyi dan Yesus berkata kamu terima kuasa roh kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksi kudus Yudhya Samaria ini waktunya anda dan saya hari ini ketika Tuhan berbicara melalui apakah anda akan mengulangi sejarah dimana ketika injil beritakan dan terima dengan baik terjadi sebuah ledakan atau susri kita menjadi sejarah kembali orang menjadi gereja orang percaya yang tidak siap sehingga akhirnya injil tertutup justru melalui saya percaya setiap anda dan saya kita hari ini ada di tempat tidak peduli apapun keadaan kondisinya karena Yesus tahu kuncinya kalau roh kudus turun atas hidupnya kuasa Tuhan itu akan bekerja dan dia adalah roh yang memulihkan roh yang memerdekakan roh yang menyembuhkan amin beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita terima kasih Terima kasih.